Hai cofens, perasaan kali ini kita akan mencari nilai X dan Y yang terlebih dahulu dari sistem persamaan yang diberikan pada soal. Di sini kita akan menggunakan metode eliminasi dan substitusi, jadi pertama-tama kita akan mengeliminasi dulu variable X-nya. Kita buat X-nya menjadi sama-sama 6X. Jadi persamaan yang pertama, ini kita kali 3 dulu semua, kita akan punya 6X, dikurang, 3-nya kali 3, 9Y, sama dengan min 17 kali 3 adalah min 51. Selanjutnya, persamaan yang kedua, ini kita kali 2 semua. Jadi 3X-nya 2, 6X, ditambah 2-nya kali 2, 4Y, sama dengan min 6 kali 2 adalah min 12. Selanjutnya kita kurangkan, maka 6X kurang 6X habis, lalu min 9-nya dikurang 4Y adalah min 13Y, sama dengan min 51 dikurang min 12. Jadi min 51 ditambah 12, kita dapatkan min 39. Selanjutnya kalau kita bagi dengan min 13 semua, kita akan dapatkan Y sama dengan min 39 dibagi min 13. Kita peroleh 3. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai X, kita substitusikan ke persamaan yang ini. Kita punya 3X ditambah 2Y, berarti 2 kali 3 adalah 6, sama dengan min 6. Maka 3X sama dengan min 6 dikurang 6, yaitu min 12. Kalau kita bagi 3 semua, kita akan peroleh bahwa X sama dengan min 12 dibagi 3 adalah min 4. Nah pertanyaannya adalah X tambah Y, berarti min 4 ditambah 3 adalah min 1. Jadi pada soal kali ini jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.